Intro Selamat sore Indonesia, masih bersama saya, Dayla Hibas Pagi tadi, halaman SMK GASWIPA dipimpin dengan semuanya kemampusiasi saat beribad calon kino OSIS berlangsung Acara ini diselenggarakan pada Kamis 10 Oktober dan dipandu oleh Ketua Komisi Pengurusan OSIS Lopo Ardiana yang memandu jalannya diskusi dengan penuh ide Ketiga pasangan calon, Izanu Refani dan Fania Anesthesia, Sani Andina dan Desta Zafira Purba serta Sicilia Naswa Febita dan Safira Triroshana berlomba menawarkan ide-ide inovatif untuk masa depan organisasi siswa. Obat dimulai dengan penyampaian visi dan misi. Iza dan Fania berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi siswa. Sementara, Sani dan Desta menekankan pentingnya inovasi dalam kegiatan OSIS. Sicilia dan Safira ingin mendorong pengembangan minat siswa melalui literasi interaktif. Setelah sesi tanya-jawab yang dinamis, Biah Ayu Puspita, salah satu calon pemilih, mengungkapkan antusiasmenya terhadap jalannya debat. Anggapan saya mengenai debat paslon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Paranganyar periode 2024-2025 yaitu baik karena dapat menginspirasi saya dan membuat saya tahu bagaimana rangkaian kegiatan debat. Di akhir debat, ketiga pasangan calon menunjukkan sportivitas saling mendukung meski hanya satu yang terpilih. Dengan argumen yang tajam, mereka menunjukkan komitmen untuk membawa perubahan positif di SMK GASMega. Hari ini menjadi momen berharga dalam perjalanan demokrasi di sekolah. Ketua KPO, Rufa Ardiana menyampaikan harapannya agar siswa-siswi semakin yakin dalam memilih pasangan calon setelah mendengarkan visi dan misi yang disampaikan. Setelah adanya debat ini, para siswa-siswi lebih selapit dan lebih yakin lagi untuk memilih setiap pasangan calon, baik pasangan nomor 1, 2, ataupun 3. Terlebih lagi, di hari kemarin kita sudah melihat visi-misi dari setiap paslon, dan pada hari ini kita dapat melihat argumen dari setiap paslon. Saya harap dengan itu para siswa-siswi lebih yakin dan lebih selapit-lapit. Imsa, itulah laporan kami untuk hari ini. Terus saksikan berita dari Gas Mekanus untuk update terbaru mengenai calon penurus OSIS SMK GASMega. Saya, Kaila Biasna, sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!